suatu malam pada sebuah restoran di kota Moskow seorang pria bernama Oleg tengah melakukan kencan pertama dengan wanita bernama Alyona Oleg menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang tentara yang sedang cuti selama 2 minggu tampak kencan pertama ini berjalan mulus hingga berlanjut ke sebuah kamar hotel dan inilah dongeng dari film yang berjudul The Blackout 2019 sementara itu di Paris sebuah pesawat komersial akan melakukan pendaratan namun tiba-tiba sedetik setelah mesin pesawat tersebut mati para penumpang pun bertumbangan tak lama setelah itu tenaga listrik di berbagai belahan dunia juga padam dan hanya menyisakan cahaya di sebagian kecil wilayah Eropa pada waktu yang sama Oleg dan Alyona memperhatikan bahwa drone yang terbang di sekitar Moskow membeku di udara untuk itu mereka bergegas ke lobby hotel guna mengetahui apa yang sedang terjadi rupanya tamu lain juga berkumpul di sana sebuah berita menyiarkan bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan seluruh dunia hanya saja tidak dilaporkan terjadinya suatu bencana alam sehingga dugaan sementara peristiwa itu adalah serangan teroris di sebuah helikopter sekelompok tentara yang dipimpin oleh Mayor Dolmatov dikirim untuk misi pengintaian mereka berangkat menuju ke Kirov yaitu salah satu dari banyak kota yang kini dalam kegelapan hal ini dilakukan lantaran drone yang sebelumnya dikirim ke daerah itu tak satu pun yang kembali ikut bersama mereka seorang reporter bernama Olga begitu helikopter mendarat pasukan itu pun segera menyisir kota mereka kemudian memasuki sebuah toko dan memasang lampu slime khusus ketika lampu menyala tanpa diduga melihat tubuh warga bergelimpangan tanpa ada indikasi serangan tentu saja membuat mereka menjadi heran bagaimana semua orang itu mati untuk itu Dolmatov memerintahkan mereka memeriksa tempat lain pada sebuah apartemen mereka menemukan makanan yang telah siap di atas meja seolah tidak terjadi apa-apa namun penghuni apartemen itu tidak ditemukan sehingga mereka menduga semua ini terjadi secara mendadak ketika seorang tentara memeriksa ruangan lain tiba-tiba mendengar suara tembakan tersebut sontak mereka bergegas mendatangi sayang sosok misterius tersebut terlebih dahulu melompat keluar dari jendela alhasil berondongan tembakan pun terjadi kendati peluru mengenai tubuhnya sosok misterius tersebut terus berlari seolah peluru tak berpengaruh apa-apa akibat insiden ini Dolmatov memerintahkan mereka kembali dengan membawa prajurit yang terluka di helikopter prajurit ini memberitahu kalau dia tidak sempat melihat wajah penyerangnya satu bulan berlalu berita menyampaikan bahwa lebih dari 100 juta warga Rusia dianggap hilang sementara pemerintah menyarankan agar penduduk yang tersisa tetap tenang di sisi lain umat muslim melakukan sholat berjamaah dan umat kristen ortodok berdoa di gereja karena mengira kiamat akan datang pada sebuah rumah seorang pria bernama Yura membaca surat yang memerintahkannya untuk bergabung dengan tentara dia adalah salah satu dari sekian banyak warga sipil yang menerima surat serupa Yura tinggal bersama ibunya yang menderita Alzheimer sehingga meninggalkan sang ibu adalah keputusan yang sangat berat baginya namun demikian ia tetap harus bergabung dengan tentara demi tugas negara dalam perjalanan Yura memperhatikan keadaan kota yang sudah menunjukkan kondisi pasca apokaliptik padahal baru satu bulan peristiwa misterius tersebut melanda dunia keesokan hari Yura berada di pangkalan militer dan bergabung dengan tim Oleg disana pimpinan militer yang bernama Letnan Kolonel Osmolovskaya menjelaskan tentang situasi yang sedang mereka hadapi menurutnya setiap kota yang dilanda kegelapan dianggap sebagai zona karantina jadi kekuatan yang tersisa hanya dapat ditemukan di Rusia sebagian besar Finlandia, Estonia, Latvia, Belarusia, dan Ukraina mereka menyebut daerah tersebut sebagai lingkaran kehidupan tim pengintai yang kembali telah melaporkan bahwa warga di zona karantina ditemukan mati tetapi sempat terjadi kontak dengan musuh tak dikenal dari tubuh warga yang dibawa untuk diteliti ditemukan neurotoksin endogen yaitu bahan kimia yang diproduksi oleh tubuh manusia sendiri dan diasumsikan sebagai racun yang menjadi penyebab kematian warga untuk itu mereka ditugaskan mengumpulkan semua data yang diperlukan oleh para ilmuwan agar dapat memahami penyebab dibalik munculnya neurotoksin ini mereka juga harus masuk lebih dalam ke zona karantina guna mengumpulkan sumber daya karena di Moskow sudah hampir habis hanya saja mereka diperingatkan untuk berhati-hati lantaran 5 tim pengintai beserta 70 tank yang dikirim ke zona karantina tidak pernah kembali pada malam hari Olek terkejut melihat kedatangan Alyona yang berpakaian militer tapi bersama dengan itu alarm tanda bahaya berbunyi oleh karenanya para tentara segera bersiap dan berkumpul dipagar pembatas antara pangkalan dan zona karantina selang beberapa saat listrik di pangkalan menjadi padam sehingga Dolmatov mulai menembakkan suar untuk mendapat pandangan yang lebih jelas manakala sekelompok makhluk aneh terlihat maka Dolmatov memerintahkan mereka melepaskan tembakan dari situ kekacauan tidak dapat dihindari keesokan pagi Olek siuman di bawah tubuh makhluk aneh yang menimpanya dari celah tubuh makhluk itu dia dapat melihat Olga yang sedang melakukan siaran berita beruntung Yura menyadari kalau Olek masih hidup sehingga segera memindahkan tubuh makhluk yang menimpanya ternyata makhluk tersebut adalah seekor beruang yang sangat besar di luar pagar pembatas tampak pula ratusan tubuh beruang yang berhasil mereka habisi Olek yang dibawa ke ruang perawatan kembali terkejut mengetahui Alyona adalah seorang dokter sementara itu Osmolovskaya dan Dolmatov membahas perihal sensor yaitu sekelompok orang yang konon mendapat kekuatan super setelah peristiwa pertama Osmolovskaya menjelaskan pikiran para sensor dapat menerima data seperti halnya radio menerima sinyal tapi mereka belum dapat menguraikan data tersebut atau bagaimana orang-orang itu menjadi sensor Osmolovskaya telah memilih sensor terkuat bernama Sasa yang masih dirawat di rumah sakit militer sejak peristiwa pertama dia terus mengalami mimpi tentang seorang pria botak misterius pada waktu yang sama Sasa ditemui oleh seorang pria bernama Zenya yang mengaku dikirim oleh seseorang bernama It Zenya menjelaskan bahwa gelombang pertama menghancurkan semua elektronik gelombang kedua meluncurkan penghancuran diri semua organisme biologis dan gelombang ketiga akan membuat siapapun yang masih hidup di zona karantina menyerang mereka menurutnya orang-orang yang masih hidup itu berjumlah 160 juta jiwa tapi bukan lagi manusia lantaran tidak memiliki keinginan meski demikian It tahu cara menghentikannya namun membutuhkan bantuan Sasa untuk menemukan orang yang mengendalikan mereka sayang Sasa menolak dan langsung memanggil petugas tapi aneh tentara tidak dapat melihat Zenya sehingga memberitahu dokter bahwa Sasa berhalusinasi malam hari para tentara bersiap untuk melaksanakan misi Olya yang berada satu kendaraan dengan Yura mulai melakukan wawancara Yura mengungkapkan kalau sebenarnya ia tidak keberatan peristiwa ini terjadi karena sekarang hidupnya lebih bermakna daripada sebelumnya selang beberapa saat mereka harus berhenti akibat jalan yang tertutup di sana mereka menemukan tank-tank yang telah hancur dan gedung-gedung yang terbelah layaknya jurang hal ini menyiratkan kalau gelombang ketiga telah dimulai rekaman kehancuran yang dibawa kembali ke kota oleh Olya ini membuat penduduk yang tersisa menjadi panik sehingga menimbulkan kerusuhan dan penjarahan suplai makanan warga menganggap pemerintah menyembunyikan siapa musuh yang sebenarnya sedang dihadapi namun Panglima Tertinggi Militer meminta warga tetap tenang karena mereka telah mengirimkan beberapa kelompok tentara pengintai untuk mengeksplor wilayah yang lebih luas di zona karantina sebelum mengirimkan bala bantuan jika lokasi musuh telah diketahui di zona karantina Yura bergabung dalam tim 7 dan bersama mereka Olya ikut untuk meliput dalam perjalanan menembus hutan Yura dan Olya menjadi dekat di sebuah kota kecil yang juga menjadi zona karantina Oleg yang telah pulih bergabung dengan tim 4 salah seorang tentara yang mendengar suara dari sebuah kontainer mencoba untuk memeriksa namun tanpa diduga batangan logam yang berhamburan dari kontainer ini menyebabkan kakinya terluka akibatnya mereka harus melaporkan insiden tersebut ke markas sementara itu tim 7 yang juga sampai ke suatu kota memutuskan untuk bermalam pada sebuah apartemen keesokan pagi Aliona datang untuk memeriksa anggota tim 4 yang terluka dia memberitahu bahwa prajurit itu harus kembali ke Moskow atau kakinya akan diamputasi beralih pada tim 7 ketika sedang sarapan Yura melihat pintu sebuah toko yang terbuka untuk itu dia memeriksa hasil rekaman Olya dimana ternyata pintu toko tersebut tertutup saat mereka tiba disana merasa ada yang tidak beres maka Yura dan dua orang tentara memutuskan untuk memeriksa toko itu benar saja disana mereka menemukan tanda adanya pencurian oleh karenanya mereka pun memasang jebakan dan kembali ke apartemen untuk menunggu sementara itu di rumah sakit militer Sasa keluar untuk mencari udara segar baru saja ia duduk secara mendadak muncul seorang pria berpenampilan aneh bernama It mendengar namanya sontak Sasa teringatakan Z nya sehingga berfikir dirinya kembali berhalusinasi tapi It berkata dia benar-benar nyata ia kembali meminta Sasa untuk menunjukkan lokasi orang yang dilihatnya di dalam mimpi dan untuk meyakinkan Sasa maka It menunjukkan wajahnya yang mengungkapkan kalau dia bukan manusia namun pembicaraan mereka terhenti ketika Osmolopskaya muncul melihat wajah It maka Osmolopskaya segera memanggil sejumlah tentara untuk mengepungnya namun tiba-tiba rupanya It menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi penglihatan para tentara yaitu membuat mereka melihatnya sebagai Osmolopskaya dan sebaliknya jadi dia meminta Osmolopskaya tidak melakukan tindakan ceroboh ia kemudian memperingatkan bahwa jutaan kaumnya akan datang untuk mengakhiri umat manusia It memberitahu dia berada di pihak manusia dan menegaskan dirinya adalah dewa kembali pada kelompok tujuh begitu malam tiba akhirnya mereka mendengar suara ledakan dari jebakan yang dipasang sebelum pergi Yura meminta Olia untuk tetap tinggal dan mengajari cara menggunakan suar agar dapat meminta bantuan seandainya mereka tidak kembali alih-alih mematuhi perintah Olia justru tetap mengikuti mereka begitu memasuki toko mereka menemukan seorang anak yang tergeletak terkena jebakan dikarenakan anak itu masih hidup maka mereka membawanya kembali ke apartemen sampai di apartemen anak itu menjelaskan bahwa dia memasuki toko setiap malam untuk mencari makanan sejak semua orang di kota meninggal tapi secara mengejutkan melihat anak itu menghabisi seorang tentara maka tanpampun Yura memberondongnya di tempat lain Osmolopskaya melanjutkan pembicaraan dengan It di kantornya It menjelaskan bahwa radiasi yang dilakukan adalah untuk mengubah 160 juta manusia menjadi boneka alien hanya saja terjadi kesalahan saat proses radiasi tersebut dilakukan proses radiasi seharusnya berlangsung saat bulan berada di atas lautan tetapi kala itu bulan justru sedang menutupi sebagian wilayah Eropa sehingga melindunginya dari radiasi hal itulah yang menyebabkan lingkaran kehidupan terjadi sedangkan semua orang yang berada di luar lingkaran kehidupan tak lagi memiliki kontrol atas fikiran mereka sendiri dan dalam waktu dekat mereka semua akan diperintahkan untuk menyerang kota-kota yang ada di lingkaran kehidupan It menjelaskan kalau bintang mereka akan terbakar habis sehingga membutuhkan bumi sebagai tempat tinggal baru karena memiliki matahari yang relatif masih muda It juga mengungkapkan bahwa 200 ribu tahun yang lalu ras mereka pernah mengirimkan gelombang nol yang merupakan senjata biologis untuk menaklukkan bumi ternyata senjata biologis yang ia maksudkan adalah manusia jadi manusia dikirim oleh alien untuk menghancurkan penduduk asli planet bumi yaitu penduduk yang pernah membangun piramida dan kota bawah air menurut It manusia adalah hasil rekayasa genetika dari ras mereka mereka memiliki kesamaan kecuali kemampuan untuk mengendalikan radiasi yang mereka lakukan sebenarnya direncanakan guna menyingkirkan semua manusia dari bumi sehingga kedatangan rasnya tidak terganggu tapi kesalahan radiasi menyebabkan beberapa orang seperti sasa mendapatkan kekuatan lain It menjelaskan pula bahwa rasnya akan tiba di bumi keesokan hari namun saudara laki-lakinya yang bernama Ra sudah ada disini ia tidak setuju dengan cara yang dilakukan oleh Ra jadi harus menghentikannya satu-satunya orang yang mengetahui lokasi Ra adalah sasa di zona karantina semua tim yang berada di tempat berbeda mendadak mendapat serangan dari sekelompok orang yang tadi kenal akibat hal ini pertempuran sengit pun tak dapat dihindari cukup lama baku tembak terjadi orang-orang tak dikenal justru semakin banyak yang bergerak mendekati apartemen parahnya lagi sebuah RPG berhasil meledakan apartemen yang menjadi tempat perlindungan tim 7 beralih pada tim 4 dalam kondisi terdesak dengan banyaknya prajurit yang gugur Oleg berusaha mengambil peluncur roket dan segera menembakkannya kembali pada tim 7 setelah RPG mengenai apartemen Yura menyadari hampir semua anggota timnya gugur sedangkan serangan masih terus berdatangan untuk itu ia memerintahkan Olya menembakkan suar sayang mereka tidak menyadari kalau ternyata semua tim yang dikirim ke zona karantina juga melakukan hal serupa mereka kemudian memutuskan untuk naik ke atap gedung guna menunggu bantuan tapi sampai di atap satu rekan memberitahu bahwa bantuan tidak akan tiba karena ia melihat suar yang ditembakkan dari semua tim sementara itu percakapan Osmalopskaya dengan Id terganggu ketika Osmalopskaya menerima pesan mengenai serangan yang terjadi oleh sebab itu keduanya bersama Zenya dan Sasa berangkat menuju pangkalan dalam perjalanan Id mengungkapkan bahwa dia dapat menyembuhkan segala jenis penyakit dan akan hidup abadi selama tidak ada yang membunuhnya tatkala sampai di pangkalan militer Id meminta tempat yang tenang agar Sasa dapat berkonsentrasi kembali pada tim 7 menyadari bantuan yang tak mungkin datang maka mereka berencana turun dari gedung menggunakan tali untuk mencari tim yang tidak menembakkan suar dikarenakan Olya takut untuk turun maka secara mengejutkan Yura menciumnya agar lebih tenang dan turun dengan mulus di sebuah ruangan Id mulai menghipnoti Sasa tak lama setelah itu Sasa berhasil melihat Ra yang berdiri di atas sebuah gedung pencakar langit di Kirov dan menggambarkan lokasinya pada kertas setelah mengetahui hal ini maka Id berniat untuk segera menuju ke sana awalnya Dolmatov mengira Id adalah seorang intelijen militer namun manakala Id menunjukkan wajahnya sontak Dolmatov menjadi terkejut bersama dengan itu seorang tentara memberitahu bahwa Moskow juga sedang diserang dengan waktu yang semakin sempit maka Osmalop sekaya meminta Dolmatov mempercayai Id dan memerintahkan mereka segera berangkat mencari Ra di zona karantina tim 7 yang sedang dalam perjalanan melihat sejumlah warga sipil sehingga langsung menghabisi mereka tindakan ini menyebabkan Olia kesal karena orang-orang itu tampak normal tetapi Yura mengingatkan prihal anak yang menghabisi anggota tim mereka yang juga terlihat normal benar saja tiba-tiba mereka kembali mendapat serangan sehingga pertempuran lagi-lagi terjadi setelah bertarung sengit Yura akhirnya berhasil menghabisi semua penyerang namun demikian kedua anggota yang bersamanya gugur dalam pertempuran untuk menghindari serangan yang mungkin akan datang lagi maka Yura mengajak Olia bergegas pergi tapi akibat luka yang dialami mereka memutuskan untuk berlindung pada sebuah garasi disini Olia menemukan sebuah mobil yang masih bisa digunakan dan memiliki bahan bakar setelah Yura merawat lukanya maka mereka pun pergi menggunakan mobil yang ditemukan tadi di pangkalan Sasa memberitahu Iid bahwa Ra juga melihatnya saat hipnotis tadi sehingga merasa takut untuk ikut pergi mendengar itu Iid mengizinkannya untuk tetap tinggal selang beberapa saat para tentara berangkat meninggalkan pangkalan menggunakan sejumlah kendaraan tempur di tengah perjalanan Iid memberitahu bahwa Sasa tidak bergabung mendengarnya Osmolop sekaya memerintahkan konvoy berhenti dan berniat kembali namun bersama dengan itu mereka melihat serangkaian roket melintas menuju pangkalan dari situ ledakan besar pun terjadi menyaksikan pangkalan mereka yang menjadi lautan api sontak Osmolop sekaya langsung mengarahkan senjata ke arah Iid karena menganggapnya membiarkan serangan ini terjadi Iid mengaku mengetahui tentang serangan tersebut jadi jika Sasa bersama mereka maka mereka semua akan mati dan mereka tidak akan memenangkan perang alhasil Osmolop sekaya terpaksa menurunkan senjata keesokan pagi Yura dan Olya yang mencari tim 4 akhirnya menemukan Olek dan Aliona serta satu orang anggota yang tersisa mereka bahkan telah kehabisan amunisi beruntung beberapa saat kemudian mereka melihat konvoy tim Dolmatov sehingga Olya segera memanggil Dolmatov menjelaskan bahwa kedatangannya bukanlah untuk menjemput mereka melainkan dalam misi menghancurkan komando musuh yang ada di Kirov lantaran pangkalan militer juga sudah hancur sementara Moskow sedang diserang maka Dolmatov meminta mereka semua bergabung karena tidak ada tempat untuk kembali kemunculan Iid lagi-lagi membuat mereka terkejut tapi Osmolop sekaya menjelaskan kalau mahluk itu berada di pihak mereka jadi misi tetap dilanjutkan selang beberapa jam konvoy tiba di Kirov saat menyusuri kesunyian kota Dolmatov merasa heran mereka tidak diserang Iid memberitahu bahwa Ra mengira dirinya sudah mati di pangkalan namun tak lama setelah itu mereka berhenti akibat jalan diblokir oleh kawanan manusia sejurus kemudian seorang warga yang membawa bahan peledak di tubuhnya melompat hingga meledakan salah satu kendaraan konvoy akibat hal ini maka kawanan warga itu pun harus mereka hancurkan begitu sampai di gedung pencakar langit Iid membawa Yura pergi bersamanya ke atap sekepergian mereka Dolmatov memerintahkan tentara yang tersisa untuk menjaga pintu masuk sesaat berselang tampaklah gerombolan warga berdatangan dari situ pertempuran yang sangat sengit kembali terjadi cukup lama bertempur dan merasa kualahan maka Dolmatov memerintahkan Osmolov, Skaya dan Oleg membawa warga sipil yang bersama mereka ke lantai atas sementara itu Iid dan Yura berhasil mencapai atap dan bertemu dengan Ra melihatnya Yura mencoba menyerang namun dengan mudah Ra membantingnya hingga tergantung di tepi gedung selanjutnya duel antara Ra dan Iid pun tidak dapat dihindari selang beberapa saat sebuah ledakan besar yang diakibatkan oleh pertempuran di bawah terjadi hal ini sempat mengalihkan perhatian mereka sehingga kesempatan itu Iid gunakan untuk menyerang Ra Iid juga mengeluarkan sebuah alat dari tubuh Ra begitu alat itu tercabut dengan cepat Yura memasukkan granat asap ke lubang yang dihasilkan dengan kematian Ra maka sekarang Iid dapat menggunakan kekuatannya dimana terlihat semua manusia yang dikendalikan pun bertumbangan Iid kemudian menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk membunuh jadi memerintahkan mereka untuk menghabisi kaumnya yang akan segera mendarat mendengarnya Zainya bertanya mengapa Iid tidak menghentikan Ra sebelum semua ini terjadi tapi Iid berkata manusia telah berkembang melebihi apa yang mereka harapkan sehingga menjadi ancaman menurut Iid mereka yang tersisa akan menjadi awal dari peradaban baru ia bahkan berkata selama berabad-abad manusia percaya dengan Tuhan yang tak pernah terlihat dan dialah Tuhan yang pantas untuk mereka mendengar itu maka Zainya langsung menyerang malang yang terkena tikaman justru smolovskaya disini Iid menggunakan kekuatannya untuk bertukar posisi Oleg yang merasa marah juga mencoba menyerang tapi Yura segera menghentikannya dengan alasan Iid adalah satu-satunya harapan yang mereka miliki untuk melawan invasi yang masuk akibat hal ini kedua tentara itu pun berkelahi melihat keberingasan Yura maka Olya mengambil senjata dan langsung melepaskan timah panasnya kesempatan ini lagi-lagi Zainya gunakan untuk mencoba menghabisi Iid sayang dengan mudah Iid menghentikannya melihat itu Oleg yang awalnya berfikir untuk menghabisi Yura langsung mengalihkan tembakan kepada Iid tapi peluru yang mengenai kepalanya tak berpengaruh apa-apa Iid bahkan kembali menggunakan kekuatannya untuk membuat Oleg melihat semua orang sebagai ayahnya beruntung Zainya yang merupakan sensor dapat menemukan Iid asli dan dengan cepat menerjang hingga keduanya terjun bebas ke bawah dengan begini alien yang mengaku sebagai Tuhan itu pun mati pada waktu yang sama sebuah pesawat luar angkasa raksasa muncul dan mendarat di atas sejumlah bangunan Oleg yang menemukan benda yang diambil oleh Iid dari tubuh Ra segera mengambilnya setelah menolak untuk menghabisi Yura Oleg mengajak Aliona dan Olya pergi mereka lalu berjalan memasuki pesawat luar angkasa melalui pintu yang terbuka di dalam mereka menemukan ribuan peti berisi alien yang masih tertidur saat alat yang dibawa Oleg aktif bersama dengan itu pula tabung mengalirkan cairan oksigen ke peti para alien Oleg berasumsi Ra seharusnya membangunkan mereka untuk itu Oleg mencoba menembaki peti guna memastikan cara itu dapat membunuh para alien namun ia menyadari waktu dan amunisi yang tidak akan cukup untuk melakukan semuanya jadi harus mencari cara lain si jenak memperhatikan kondisi sekeliling Olya mencoba untuk menghancurkan pipa yang membawa cairan oksigen di lantai rupanya cara ini berhasil menghabisi banyak alien pada saat yang bersamaan oleh karenanya mereka mulai menghancurkan setiap pipa yang ada ketika Leona hendak menghancurkan pipa terakhir tiba-tiba dia terdiam setelah mengetahui sejumlah peti yang berisi anak-anak begitu waktu habis maka secara serentak peti-peti itu terbuka anak-anak kalian ini lantas keluar dari peti mereka melihat mereka akhirnya Oleg menjatuhkan senjata karena merasa tidak sanggup melukai makhluk kecil yang tak bersalah oke terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami semoga terhibur dan sehat selalu Muantau wow